Orang yang pintar untuk membolakbalikan fakta, mempintar untuk membolakbalikan al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq, hati-hati. Makanya kata Ibnul Qayyim, rahimahullah, dua perkara ini tidak bisa terpisahkan. At-Tariq atau Toriqoh dan Goya. Cara, jalan, dan tujuan. Jalannya adalah al-huda, hidayah. Al-goya, tujuannya kebahagiaan dan keselamatan. Yang tidak mau mengikuti jalan hidayah, maka tidak akan dia mendapat tujuan yang dimaksud kebahagiaan dan keselamatan. Toriqoh kaum, jalan kaum, jalan yang lurus, yang dimaksud yang tidak ada bengkok padanya, jalan Rasulullah S.A.W., para sahabatnya, orang-orang sempurna, orang-orang mulia, orang-orang yang telah Allah beri tawbik, dalam kebaikan, baik dalam ilmunya, maupun amalannya. Sehingga mereka menjadi toladan, panutan bagi generasi setelahnya. makanya kalau kamu tanya manhajul haq, ingin jalan mereka ini, orang-orang yang sempurna ini, ingin meniru, mengikuti sahabat, dhabi'in dan a'imah. makanya kata imam al-awza'i, rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah, sabarkan dirimu dalam mengamalkan sunnah, waqif haithu waqafal ga'um, dan cukuplah, berhentilah, batasi dirimu, dimana mereka membatasi diri, berhenti. Mereka, ya ini, para sahabat, tabi'in, dimana mereka berhenti, kamu berhenti. Mereka cukupkan diri, cukupkan dirimu. Tiru mereka. waqul bimakolu. Ucapkan apa yang mereka ucapkan. Apa yang mereka katakan tentang iman, tentang akidah, tentang ini, ibadah. Itu yang menjadi keyakinan mereka, jadikan itu pula keyakinanmu. Waquf fa'amma ghafu'anhu. Dan tahanlah dirimu. Jangan masuk kepada sesuatu. Jangan kamu lakukan. Yang mereka pula menahan diri, tidak mereka lakukan. wasluk, ikuti olehmu. Jalan salafu salih. salafmu yang soleh. Salafmu yang soleh. Fa'inna huyasa'uka mawasi'ahum. Karena sungguh, kata auzai, akan menjadi cukup bagimu, apa yang menjadi cukup bagi mereka. mereka saja cukup, kenapa tidak bagimu. Maka cukup bagimu, apa yang cukup bagi mereka. ikuti saja. Tiru dan ambil. Mereka berhenti ya, kamu berhenti. Itu yang mereka katakan, kamu katakan. Mereka yakini, kamu ikut yakini. Mereka tidak meyakini, ya jangan diyakini. Itu orang-orang yang kamu tanya, untuk kamu ingin mengikuti jejak mereka. Itu teman-teman. Jangan rupa, siamalkan ya. Baka wakuh wikum.